Komisi Pemilihan Umum Jambi meminta melengkapi berkas syarat dukungan bakal calon Rudi Ardiansyah. Hal tersebut dikarenakan tim KPU Jambi banyak menemukan ketidakcocokan data yang diserahkan Rudi pada Jumat pagi 23 Desember 2022. Komisioner KPU Provinsi Jambi Abnizal mengatakan bahwa pihaknya meminta melengkapi berkas Rudi Ardiansyah. Menurut Abnizal dari 2099 Data Syarat Dukungan, KPU Jambi menemukan adanya ketidakcocokan data yang ada di Silon dengan data fisik yang diserahkan. Atas hal tersebut bakal calon diberi waktu hingga 29 Desember untuk melakukan perbaikan syarat dukungan dan berharap para calon tidak menyerahkan data hanya sebanyak syarat minimal. Sementara itu bakal calon anggota DPD RI Rudi Ardiansyah yang datang dengan rasa optimis akan lolos, bahkan Rudi mengaku siap menjadi penantang calon petahana yang sudah lama duduk di DPD RI. Ini yang sudah konfirmasi dan datang Pak Rudi Ardiansyah yang menyerahkan hubungan 2099 di seluruh Kabupaten Kota dan Provinsi Jambi. Setelah kami cek dokumennya ada, tapi belum sesuai, belum sesuai nih, belum sesuai dengan Silon. Apa tiba-tiba sesuai dengan namanya atau ke TV-nya? Ada yang fisiknya ada, tapi di silon tidak ada. Kemudian ada di silon impurnya ada, tapi di silon tidak ada. Jadi bagaimana itu bang? Belum sinkron, diberikan waktu kepada penjauh datif untuk memperbaiki sampai kembali 29 Desember. Tapi 2000 sampai? 2000 sampai, 2000 sampai tetapi belum sesuai. Iqbal Cek TV melaporkan.